Ayo kita datengin Besti. Jauh-jauh dari Jakarta, tim OMG samperin gang sempit di Bandung ini demi mengecek kebenarannya. Apakah memang seantri itu? Wah, ternyata bener Besti. Masih pagi gini aja udah ruame banget yang antri. Duh, siap-siap antri juga deh kalau gitu. Karena letaknya dekat dengan gelanggang olahraga dan juga kampus, yang datang rata-rata anak kos dan mereka yang habis olahraga tuh. Kenalin Besti, Mang Jackie penjual buburnya. Wih, lagi sibuk banget ngelayanin pesenan Mang. Sambil nunggu giliran, kita tanya dulu nih sama pembeli. Apa sih magnetnya Mang Jackie ini? Banyak dan enak. Emang berapa seporsi kan? 16 ribu. 16 ribu itu hitungannya murah gak sih kan? Kalau untuk di dalam kota Bandung cukup mural. Kuburnya enak, terus murah, terus porsinya tuh gede. Nah iya, toppingnya. Toppingnya banyak sih. Iya, korfit buat anak kosan. Iya bener. Apa ya? Kalau aku toppingnya. Nah iya. Dan kuahnya. Oh iya, enak. Rupuknya juga enak, rupuknya enak. Bisa ngisi sendiri sekuasa. Nah iya, refill. Oh, bisa lambang bisa. Oh gitu ya. Wah, jadi makin penasaran kan? Cus langsung aja kita buktikan Besti. Ini dia nih Besti yang dari tadi kita bahas. Wih dih, porsinya plus toppingnya gak kira-kira nih Besti. Belum lagi, itu tuh mangkoknya. Lebih jumbo dari mangkok-mangkok bubur pada umumnya. OMG. Kalau kata Mang Jeki, mangkoknya khusus supaya toppingnya muat tuh Besti. Soalnya kalau mangkok biasa gak bakal cukup. Tapi iya sih Besti, bubur ini memang unik. Selain banyak porsinya, pilihan toppingnya juga beragam. Ada kulit, telur, ayam, dan juga ati ampelan. Harganya juga super murah, mulai dari 9.000 rupiah. Yang paling mahal porsi spesial Besti, 18.000 rupiah. Hmm, ngomong-ngomong mang, emangnya gak rugi apa? Kalau Mang Jeki mah denger-dengar dari orang gitu. Orang yang beli, kalau beli bubur disana topinya dikit gitu. Kan suka kedengaran sama Mang Jeki. Mungkin harus banyak, gitu. Gitu aja nih. Jadi kalau lagi lapar banget, boleh kesini Besti. Buburnya refill sepuasnya. Topinya bisa racik sendiri lagi. Asik kan? Kata Mang Jeki, dalam sehari bisa habis 6-7 panci besar bubur Tuh. Wih, itu baru buburnya ya. Belum toppingnya. OMG! Ini aku bawa sana ya, Teh ya. Sim. Besti, yang unik dari bubur Mang Jeki ini kan kalau biasanya makanan laris itu kan kita takut kehabisan ya. Nah, kalau di Mang Jeki itu enggak. Karena selalu direfill ya, Teh ya. Nah, ini sekarang refillannya sebanyak ini kita taruh ke sana. Bubur Mang Jeki ini sudah ada sejak belasan tahun lalu, Besti. Ciri khasnya adalah topping kulit ayam crispy-nya. Hmm, kayaknya jarang kita temui di bubur lain ya. Mungkin ini yang bikin pelanggannya banyak balik lagi. Bahkan orderan via online juga enggak berhenti dari tadi lho. Kekurangannya sih kalau kita makan langsung di sini, harus rela duduk di mana aja, Besti. Tuh, lihat. Ada yang duduk di bangku luar dan enggak pakai meja. Untung enggak hujan ya. Tapi kalau lagi beruntung bisa duduk di bangku dalam. Kerennya di sini tuh enggak cuma bisa bayar cash, tapi juga bisa pakai non-tunai alias bayar via Chris Besti. Wih, Mang Jeki update banget anaknya. Aduh, ini dibandingin dengan mangkok yang biasa ini gede banget ya. Dan enaknya lagi kita bisa refill topping seenaknya kita, sepuasnya kita. Oke deh, saya mau nyobain, saya mau makan. Dan cek fakta sampai di sini dulu. Sampai jumpa di Cek Fakta berikutnya. Da, Besti!